Oke, tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan yang ketiga antara Onyx di Indonesia dan AP Brand Dari perlawanan yang disajikan, perlawanan yang disajikan, perlawanan yang disajikan Pusingan yang ketiga untuk pasukan AP Brand berhadapan Onyx daripada Indonesia Perlawanan yang ketiga, peringkat Grand Final kita M5 World Championship ketika ini Kita lihat drafting pun telah dikemukakan Persoalan yang baik sebenarnya dilontarkan daripada Syamilo Siapakah yang boleh melakukan persiga yang menggunakan padrin ini Barangkali cewek tapi memerlukan waktu yang agak lama sedikit Flicker daripada Sun, berjaya menarik, Marco Marco, berada dalam satu kedudukan berbahaya, satu lagi hit Percobaan daripada cewek, terhenti seketika Apabila melihat, kedudukan Minion Lupa lalu gaming on time Kedua-dua pemain merupakan damage semata-mata Selalunya ada yang menggunakan tenesti, betul? Betul Tapi kedua-duanya memfokuskan kepada damage Jadi, itu membuktikan bahawa kenapa mereka nakkan Chao Sebabkan ada The Weight of Dragon, ada damage yang mencukupi Untuk sekurang-kurang yang burst kepada Fadin itu sebut Saya jangkakan, awak akan ambil Purify? Tidak Dalam game ini ada Petrify daripada Yuzhong Ada Heavy Spin Ada The Weight of Dragon Tapi tak ada langsung Purify untuk mempaskan IP Brand Mereka yakin dengan posisi mereka Mereka yakin dengan informasi yang mereka boleh dapatkan melalui Orquan Untuk cuba elakkan diri mereka Ataupun meletakkan diri mereka dalam keadaan yang lebih selamat Daripada dikenakan antara ultimate-ultimate yang disebutkan oleh Sun Frost Rp3 Itu adalah impian realitinya berbeza Dia lebih kepada kadang-kadang mereka mempercayai reaction time Betul ke CB join PID tahun depan Apabila mereka dah nampak ke mana dia akan gunakan dia punya duit Oih, Sun dah tak ada flicker Sun, nampak kemudian dia akan dikorbankan Wah, 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 wah Sun, jalan-jalan kita nampak dia mati awal Black Dragon Form lah yang digunakan Oh Flap TZ berjaya mendapatkan Turtle yang pertama Dua-dua Maret EXP laner daripada Epi Bram yang mendapatkan Turtle Boots ditumbangkan Orquan Oh, dia meng-cancel pula buff kat sini Dua dalam satu Dimasuki pula oleh Flap TZ Keyboy Tarikan daripada Sun Oh, ultimate Nampaknya Sun pasang menggunakan flicker Buff dicuri oleh Flap TZ Wah Man of the match lagi kah Sun, Nether Liam Ogwen bakal ditumbangkan Satu outplay daripada Sun Terlalu dalam Tapi lebih kepada mereka Nak culik semua resource Jaga pasukan orang digunakan Betul-betul Bukan mungkin memang terlampau dalam sebentar tadi Tetapi Brand tak ban ke last 2-year kot Eh, cibet, 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 cibet Final Slash flicker digunakan oleh cewek Satu tendangan daripada Keyboy Cuba menjauhkan Super Marco Masih lagi berjaya menyelamatkan diri Oh, Kaltizie Uish, Kyrie beza dua level Jauhkan Rage Thorn About Memory Yang sebenarnya menyelamatkan cewek Untuk terus sahaja berundur buat seketika Tapi mereka sepertinya ingin fokuskan tadi dekat bagian bawah Level 7 untuk Kyrie TZ Level 5 untuk Akai ini Yang digunakan oleh Kyrie Mungkin akan menghadapi sedikit kesukaran Sampai tiga backup guys Golem ni Jadi untuk AP Brand mereka ada advantage yang besar Kalau Kyrie TZ tak lakukan kesilapan lagi Sebab apa Total yang pertama tadi Dia macam pergi dekat kawasan yang mudah untuk Kyrie gunakan dia punya heavy spin Sebabnya Mungkin gerakan tersebut perlu dialakkan Dari pasukan orang digunakan ini Memangnya perlu fokuskan kepada pump Terutal Dia mulakan oleh Kaltizie Boots Tiada pentempuran Black Dragon Foam terpaksa digunakan oleh Boots Untuk melarikan diri Satu penukaran lane cuba dibuat oleh cewek Purple buff Dekat pengambilan turtle tersebut Dengan kekurangan level Jungler Kyrie Tak gayanya Bakal dicuri resource jungle Daripada Onic Kepada cewek Supaya dia boleh ramp upkan lagi farming beliau Tapi lagi satu Pasukan AP Brand Kehilangkan ASP Tapi dapat dua benda Turtle dapat Bang Pasukan lagi dapat Yang brody juga Dapatkan kelebihan dekat bahagian bawah Saya rasa track tu memang tak berbaloi langsung Untuk pasukan Onic Kliker digunakan oleh Keyboy Berjaya menangkap super Marco Kliker digunakan juga oleh Marco Keyboy nampakannya Nadelium dibuka untuk menyelamatkan Keyboy Akan tetapi Keyboy Ditumbangkan oleh Ogwen Menggunakan Armlord Heavy spin Carl TZ berjaya menggunakan flicker Dan juga ultimate Power Carlot dia Iya Flap TZ Kaya 600 gol Cewek 100 saja beza Ah cewek Flicker digunakan oleh cewek Retribution Masukkan Flap TZ Berjaya menumbangkan cewek Dragon form telah digunakan Weight of Dragon juga telah digunakan oleh Keyboy Pickoff Berjaya menumbangkan Ogwen Flap TZ ditumbangkan Keyboy juga ditumbangkan Keyboy juga ditumbangkan Eagle level saya beza guys Kairi Kairul dengan Kyle TZ Usaha mereka dengan kill yang mereka terpaksa korbankan Flap TZ Namun ganjaran yang dimiliki itu adalah lebih besar Adalah lebih baik dimanfaatkan untuk mereka 3000 gol pada minit yang ketujuh Cepat lagi buff Kairi kat mana lagi untuk pemain ini sebenarnya Mencari sumber untuk menaikkan level yang dia hilang buat masa ini Pasukan Onyx Keyboy perlu berjaga-jaga Mungkin akan dihukumkan keadaan ini Dikejar oleh dua orang pemain terlebih dahulu Pasukan EP Brand Mereka dapatkan terlalu besar kelebihan Yang menyukarkan sebenarnya Tak apa Chow hidup game ni Sebenarnya Tak juga boleh hidup Chow Tapi kena Ni early 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 pun juga Early rotate ni banyak benda yang sedikit bloom dia Start daripada kat atas tadi Sebab tu Onyx ketinggalan banyak ni 4000 golik ni Early game baik Abang-abang Beli berguh baik Nanti post video lain pa Boleh-boleh Kalau bagi pendapat saya sebenarnya ada beberapa cara untuk memasukkan Onyx Dapatkan semula kemenangan mereka Pertama sekali Yes of course item Tapi untuk Bruno ni sendiri Dia kena berjaga-jaga terlebih dahulu Daripada segi posisi dia Kalau lah Sans terpaksa aktifkan dia punya Nether Ram Untuk selamatkan Max Man semata-mata Itu sangat tidak bagus untuk memasukkan Onyx Mereka perlu gunakan Nether Ram dengan sebaik yang mungkin Kalau mereka nak counter attack Team fight yang akan dikeluakan oleh pasukan EP Brand Disebabkan kalau lah Ogwan Sorry Kalau lah Flap TZ tak ada male fighter Itu perlu yang sangat cerah untuk pasukan Onyx masuk sebelah Semua resource kena curi ni kan Tak dapat Separa jungle dia Masih lagi ketinggalan agak jauh Di antara beliau dan juga Kau TZ Tapi kali ni pertempuran Mungkin bakal berlaku Keyboy Bahan untuk mengundurkan diri Final Slash Final Slash tidak terkena Uuuu Banyak sangat di sini damage Keyboy Krak control yang agak banyak Daripada EP Brand Black Dragon Form Digunakan oleh Boots K3-5 digunakan Ogwan Hampir ditumbangkan Ogwan Namun pertempuran berbeza dekat bagian atas Flap TZ Tidak berjaya untuk mempertahankan menar tersebut Tapi bijak sebenarnya dilakukan oleh pasukan Onyx Dia tahu yang bahawa cewek tak boleh bersorangan Kalau dia bersorangan Memang dia akan kalah dengan Flap TZ Dia hantar sekali dengan Kyrie Untuk menemani cewek Mendapatkan turret Mungkin perkara ini akan dilakukan berkali-kali terlebih dahulu Sebelum mereka dapatkan momentum sebelum dekat bahagian team fight Cumanya kalau untuk lakukan perkara ini Agak sedikit berbahaya Kalau Pasal pengambilan lot ini Tak ada Kyrie Ini akan menjadi lot yang 100% berpihak Kalau saya sekalian film Kita lihat keberadaan Alibakan Onyx telah bersedia Untuk melakukan kontes Mampu ataupun tidak Itu persoalannya sekarang Kyrie Kyrie Lort pertama berjaya didapatkan oleh Kyle TZ Tidak berjaya Kyrol Untuk mencuri Kyle TZ bergerak ke depan Memberikan serba sikit pokokin damage Menghalang pemain-pemain Paskan Onyx daripada pulang Lihatlah bagaimana Volley shot tersebut Tak rasa Untuk Kyle TZ Menadah daripada Empat level baik Kyrol tinggal Level dengan jungler Happy Brand Wah Pas sokong siapa Saya sokong semua boleh ke Bersos dia kena curi lagi Daryl miskin baik Daryl jadi macam beli item room ni Tak dirasai langsung Oleh Kyle TZ Dan saya pasti Epic Brand Tidak akan memberikan waktu Untuk Onyx dapatkan item Dapatkan momentum Mereka akan guna pakai Advantage yang mereka ada ketika ini Untuk terus tutup Pick off Daripada Key Boy Kena ke arah Flat TZ Heavy spin Flat TZ berjaya ditumbangkan Suns juga ditumbangkan Tapi akan hidup Sekejap sahaja Tidak ingin membazirkan Ultimate beliau Tidak akan bertahan dengan 5 orang bermain Walaupun adanya lot Tapi dengan diadanya Stack selepas ini Kalau Sans ditangkap semula Mereka akan terjaya Final slash Oh Sans ditumbangkan Untuk mati 2 kali Mulut masin Mulut camilo memang agak masin Setiap kali ini cakap memang akan ada contoh ya Ya Onyx yang betul juga tu lah You Contoh yang kurang baik sebenarnya Untuk Onyx Sans Lain-lain form Dia guna kalai boots Untuk menghalau musuh Wah Kena damage brody Kau tengok Nak mati dah guys Atas pecah Nampak kayaknya Onyx dalam keadaan yang tertekan Golik 9000 Ini kan 90% lah AP Brand pegang game ni guys Dia akan cuba paksa je Aku rasa nak perang ni Semua ada flik Ada alti Conceal Final slash Kena ke arah Khairul Wih banyak sangat Khairul Dia receive damage ni Keyboy ditumbangkan Boots berjaya Mencari Super Marco Ditumbangkan oleh Sans Wah Maksa untuk AP Brand berundur guys Sebenarnya kalau kau tanya aku kan Apa ni Fedrin ni dah kena nerf guys Dia tak sesedap dulu Tetapi Orang pick dia kan Sebab crowd control je duk Sodok 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 kan Salah satunya adalah Map control Map control Okay lot Yang kedua Dibulakan oleh Kaltiz Keyboy membuka map Memberi vision Ponsi Ponsi Lot yang percuma Lagi untuk AP Brand Dizoning baik Ap Brand mengawal Pak kata Adin Map control yang besar Rambing isteri aku Aku rasa ni dah endgame Serius Lot enhance ni aku rasa dah boleh endgame Sebab Onyx ketinggalan jauh sangat Duit ni Aku rasa dah boleh end ni Untuk AP Brand Brody punya damage Besar tu ni Cuma Marco ni Dan juga Pew Kena elak lah Daripada kena Daripada musuh ni Kena lock Conceal Black Dragon Form Kyrol Hampir ditumbangkan Keyboy Ditumbangkan Clicker Dia gunakan oleh Sun Cuba mencari Kyle TZ Tiada minion dia masuk Wah Titik Titik comeback ke Boots Yang ketiga pada kali ni Kita bakal menyaksikan Game yang seterusnya Di game yang keempat Sebentar saja lagi Home ground buff Daripada paskan AP Brand Sekali lagi Memaksa paskan Onyx